Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kopi bagaimana kabarnya semoga kalian sehat dan baik-baik saja di video kali ini saya mau sedikit bercerita tentang Mbah Sambu Lasem ya Mbah Sambu Lasem yang beberapa hari lalu selesai kami siarai di pusat kota Lasem Jawa Tengah ada sebuah bangunan masjid yang cukup besar indah dan megah tapi pada saat kami berkunjung ternyata masjid ini sedang direnovasi banyak yang berkunjung ke masjid ini untuk beribadah dan beristirahat sejenak untuk melepas lelah saat perjalanan ada juga yang mempunyai tujuan khusus yaitu berziarah ke Mbah Sambu ya Mbah Sambu adalah toko legendaris di daerah yang terkenal dengan keindahan patik dan ada juga yang menyebut kota ini kota multi etnis makam Mbah Sambu terletak di belakang masjid ini makam itu berada dalam bangunan yang unik indah dan artistik ada nuansa bangunan ala Tiongkok yang berpadu dengan budaya Jawa yang menghiasi arsitekturnya makam Mbah Sambu berada di dalam ruangan yang bentuknya menyerupai kubah yang diberi warna emas dan warna tembaga pada bagian pintunya terdapat papan nama yang bertuliskan makam Mbah Sambu atau Syed Abdurrahman makam Mbah Sambu berselubung lembaran kain berwarna putih yang menyiratkan suasana sakral makam istri Mbah Sambu yang juga berselubung kain putih berdampingan dengan makam Mbah Sambu nuansa sejuk terasa di dalam ruangan makam ini menurut beberapa literatur yang pernah saya baca ada dua versi silsilah dari Mbah Sambu yang pertama Mbah Sambu merupakan putra Pangeran Benowo putra dari Jaga Tingkir alias Sultan Hadi Wijaya raja kerajaan pajang yang merupakan cikal bakal dari kerajaan Mataram Islam pada waktu itu beliau wafat pada tahun 1671 Masehi silam versi kedua mengatakan bahwa beliau adalah putra dari Sayyid Muhammad Hasim dan juga masih keturunan Sayyidah Fatimah Azhahro binti Rasulullah Muhammad Mbah Sambu adalah wali negara atau guru agama Islam di Lasem yang merupakan pendatang dari Tuban ia dipanggil di Lasem oleh Adipati Tejo Kusuma atau Mbah Serimpat untuk diangkat sebagai wali negara padipaten Lasem dan dijadikan sebagai menantu oleh masyarakat sekarang yang akrab dikenal dengan sebutan Mbah Sambu yaitu berasal dari namanya Seh Maulana Sambua Azmaragandi ia merupakan salah satu ulama tersohor sampai sekarang kebanyakan para ulama kiai dan orang-orang besar menisbatkan nasabnya pada Mbah Sambu bahkan ada yang mengatakan bahwa hampir seluruh ulama di Jawa adalah keturunan dari Mbah Sambu Mbah Sambu berjasa dalam meredam aksi perompak yang menimbulkan kekacauan yang berlarut-larut di pusat kota Lasem pada waktu itu wilayah Lasem saat itu meliputi sedayung gresik, tuban, rembang, pati, sampai jebara selain untuk meredam aksi perompak Mbah Sambu juga berjuang untuk menyebarkan agama Islam dan atas jasanya itu Mbah Sambu yang juga menantu Adipati Lasem diberi tanah perdikan meliputi lokasi masjid jami Lasem di kecamatan Lasem sampai ke selatan arah kecamatan Pancur yang lebih jauh luas dari yang ada sekarang ini Mbah Sambu pada saat itu juga berhasil mengusir VOC dari rumah gedong yang bermarkas di kauman desa Karangturi setiap setahun sekali pada tanggal 14 Dulhijah selama tiga hari masjid jami Lasem menyelenggarakan halul Mbah Sambu Adipati Teja Kursuma 1 atau Mbah Seribat dan Masai diikhlasem tentunya bagi teman-teman yang sedang berkunjung atau singgah di kota Lasem jangan lupa sempatkan berkunjung ke makam Mbah Sambu untuk melihat peninggalan cecak sejarah dan berziarah tentunya demikian cerita perjalan kali ini semoga bermanfaat dan tentunya dengan pelajar sejarah hidup kita akan lebih baik dari hari kemarin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ngopi hari ini